Hai ada rumah di tengah sawah ini sepertinya rumahnya sadu banget ya sebelah kanannya itu kali ada kali terdengar suara gemuruh airnya juga ini perkebunan kubi Hai ini padi ya suasananya Hai ini ada penghuni nya enggak ya dihuni tidak ini ini dari pesannya airnya aja wah indah banget ya ini tolurannya tempat ada orangnya meruan penghasiswa ini sejabit cabit-cabit Assalamualaikum Assalamualaikum hahaha udah damang pak tereksplor pedesaan nyalir apa ya pak eh sare didi ya pak itu nyalir ya sare nak sarang iya ibu oh sudah meninggal kinalilahi oh kanker payudara jadi nyalir ya baik hari anak sih tos mentas KB nya oh oh gitu jadi didi 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 tanya lirabai gitunya pak aduh nganah pisan pak saungnya pak saungnya nganah rumahnya iya bagus pak ini dari kayu ya aduh nganah dah nganah nganah pak nyalir abai pak aduh nganandaya tuh pak pemajikan pak nganan pemajikan hahaha tuh masaknya si bapak aduh hidup tinggal sendiri ya disini ya tengah sawah kedua anaknya tuh tinggalnya semua di kerawang sudah nikah suasananya seperti ini ya jangan kehidupan sehari-harinya nah namun ayah pemajikan madan teki ya ayahnya terikah hahaha alhamdulillah kita setia bisanya jadi selama hidup sendiri ya pak aa 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 jadi sampai mati ya pak setia dengan istri yang pertama ya pak luar biasa bapak bapak sumpah tidak mau nikah lagi ya pak setelah ibu meninggal ya subhanallah semoga berkah ya pak di surganya Allah nanti ke depannya ini candi beresan ya pak oh gitu jadi seharian nanti di diam-diam di luar subhanallah ini tidur disini si bapak aduh luar biasa ya tapi loba ya pak loba tangkalan pak cabenya hayang hayang nyambel tinggal metiknya pak oh daun kuning oh gitu baru tahun ini baru tahun ini aja pak ya iya baru ketemu ya pak tapi kalau cabenya bagus pak dilihatnya nih pak bijinya pak buahnya tuh cabenya si bapak ini kacang apa pak ini oh bengkuang oh ini di arah bijinya ya pak katanya sih bengkuang kalau di gak dipotong bunganya gak gak ada ubinya ya pak iya aduh sarang sahabat namina pak ngepangkan lah sarang sahabat pak ahmad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih para sahabat ini ada luar biasa saya bertemu sama pak ahmad dia sumpah setia sama pidadarinya ya sampai mati dia tidak akan nikah lagi sudah berapa tahun pak pergi ibu sudah dua tahun lebih pak ahmad ini punya anak dua putri sama putra ya pak tinggalnya semua di kerawam dan bekerja disana dan kali ini pak ahmad itu tinggal sendiri disini tapi setelah saya suruh nikah lagi dia gak mau saya sudah bersumpah pak mantep ini saya dikasih kopi nih wah luar biasa pak ahmad ya kesetiaan itu luar biasa sekali dan membawa keberkahan dan kebarokahan dan pak ahmad tinggal di saung dan saungnya juga cukup bagus ya dan disini juga pak ahmad menanami perkebunan ya kesahariannya terima kasih kita lanjut di tempat yang lain saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati